Intro Hai hai Sobat Olahraga, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang paling penting tetap semangat ya. Senang banget nih saya Suara Madinah selama kurang lebih 30 menit ke depan hadir menjumpai Sobat Olahraga semua dalam program acara Spirit. Oke Sobat Olahraga, kali ini saya sudah berada di tempat latihan Sorinji Kempo yang berlokasi di wilayah Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini seperti yang kita ketahui, Kempo merupakan salah satu olahraga bela diri yang berasal dari Jepang. Kita akan cari tahu seperti apa sih sejarah dan juga perkembangan hingga pembinaan dari olahraga Kempo ini. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam. Pada Spirit episode kali ini, saya ingin mengajak Sobat Olahraga semua untuk tahu lebih banyak terkait seni bela diri Kempo. Sorinji Kempo atau yang di Indonesia lebih familiar disebut bela diri Kempo ini merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari Jepang. Kempo berkembang di tanah air, dibawa oleh mahasiswa Indonesia yang ketika itu mendapat kesempatan belajar di negeri matahari terbit. Mahasiswa tersebut adalah Utin Sahras, Indra Kartasasmita, dan Ginanjar Kartasasmita, yang akhirnya membentuk suatu organisasi olahraga Sorinji Kempo yang bernama Perkemi atau Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia pada tanggal 2 Februari 1966. Sejak dibawa pertama kali ke Indonesia, seni bela diri Kempo terus berkembang hingga saat ini. Cabang olahraga Kempo juga sudah dipertandingkan dalam pekan olahraga nasional ataupun sejak PON ke-9 tahun 1977 di Jakarta. Kemudian sejak dicanangkannya Perkemi Go International melalui terobosan-terobosan yang penuh dedikasi dan perjuangan yang tak pernah lelah. Sekitar tahun 2003, maka babak baru Perkemi dengan tampilnya Kempo di ajang SEA Games ke-24 Thailand menunjukkan Perkemi mampu mendobrak kekakuan Jepang di dalam mengembangkan Kempo pada kegiatan multi-event internasional. Regional melalui multi-event SEA Games dan terus diperjuangkan untuk terus menapak ke level Asian Games, bahkan Olimpiade. Tidak hanya mengembangkan Kempo agar turut dipertandingkan di beberapa multi-event, PB Perkemi juga sukses melahirkan Kenshi Kenshi berprestasi. Tidak hanya di tingkat nasional, atlet-atlet Kempo Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Kenshi-kenshi merah putih ini mampu menunjukkan prestasi membanggakan di berbagai event internasional, termasuk pada kejuaraan berlevel dunia. Banyak event, baik single maupun multi yang sudah menanti di depan. Karena itu, PB Perkemi terus fokus mengembangkan pembinaan demi prestasi yang lebih baik di masa depan. Bersambungan Bersambungan Dia suka nyebarin hoax. Tata kerama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain. Jangan menyebarkan hoax. Menghargai keberadaan orang lain. Jangan kasar saat berkomentar. Dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin. Atau mencantumkan sumber. Jangan kasar saat berkomentar. Dan nanti kita juga akan cari tahu seperti apa sih pembinaan yang dilakukan. Dan sudah sejauh mana nih perkembangan untuk olahraga bola diri Kempo. Kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, di sana ada Ketua Umum PB Pro Kemi ya. Langsung saja yuk kita samperin. Host, bagaimana kabarnya Pak Agus Satya Haji hari ini? Alhamdulillah ya ini sukses banget. Berarti hari ini tentu lagi melakukan latihan ya Pak. Nah, ini Sobat Olahraga saya sudah bersama dengan Ketua Umum PB Pro Kemi, Bapak Agus Satya Haji. Sebelum kita bahas lebih lanjut Pak, terkait dengan perkembangan dan juga pembinaan dari cabang Kempo ini. Mungkin belum semua Sobat Olahraga tahu nih. Bagaimana sih sebenarnya sejarah awal mula akhirnya olahraga atau cabang Kempo ini bisa masuk ke Indonesia? Jadi bahwa Sobat Olahraga ini adalah cabang olahraga biara diri yang berasal dari Cepatuan. Sobat Olahraga dikirimkan ke sebuah sini, di mana Sobat Olahraga juga membaiki ilmu di Cina. Di Solin Tunku. dengan perkembangan akhirnya mengembangkan gerakan-gerakan dari Soriji Kempo dengan aspek kuncian dan kekulan dan seterusnya setelah itu di dalam perkembangannya ada tiga mahasiswa Indonesia yang tidak belajar yaitu Pak Utin kemudian Pak Ibra Karkasasmita dan Pak Binanjara Karkasasmita pada saat di KPN dojo itu menampilkan gerakan dan ini menjadi perhatian orang banyak selanjutnya Sunse Indra, kemudian Sunse Ginanjar juga ikut berlatih di dojo ataupun di tempat latihan ya dari dan alhamdulillah Sunse Indra mendapatkan amanah untuk mengembangkan di Indonesia walaupun kali dikembangkan di dojo salah satu tujuh di perumahan kemudian selanjutnya dikembangkan kemudian rumah baik itu mulai di tujuh-dujuh kemudian kantor-kantor bahkan ada berkembang dari Sabang sampai Merauke dan sampai ke sekarang ya Pak berarti sudah berapa tahun nih Pak Kempo? sudah 57 tahun dari 57 tahun ini kensinya bahkan sudah mendekati 200 ribu yang aktif 200 ribu kenzi ya sebut tadi itu seperti atlet gitu ya Pak ya nah berarti dari 200 ribu itu berkeringkatnya untuk di dunia nih Pak bener ya sudah peringkat kedua ya tapi bukan peringkat kedua tapi jumlah-jumlah kenzi dengan prestasi yang ada insya Allah kita bisa mengimbangi Jepang mungkin bisa kita berharap juga bisa nanti di kejuaraan bisa kedua atau pertama jumlah kenzi banyak kualitasnya juga sangat memadai diantara 39 negara yang ada sorinzi kemudian oke memang sorinzi tempo ini sudah terbukti ya Pak dengan kehadiran banyak sekali atlet dan juga kenzi di Indonesia ini mudah-mudahan bisa menduduki atau memiliki prestasi yang lebih banyak lagi nantinya namun Pak melihat perkembangan atau antusiasme untuk kenzi-kenzi yang baru calon-calonnya bagaimana yang dilakukan oleh ketua umum untuk bisa mendorong olahraga tempo ini bisa dikenal lebih banyak lagi jadi saya sendiri selaku ketua selama satu tahun saya sudah mendatangi lebih dari 20 kebensi dan saya lihat dujuh-dujuh ini juga mau langsung dari Aceh sampai Papua bahkan di Papua sampai ke Sorong ke datang semua dan memang antusiasme dari kenzi-kenzi baru sangat banyak kita para yudansa juga mau dibuka dujuh-dujuh di sekolah-sekolah karena karena kita berjujur bahwa untuk prestasi sangat ditentukan oleh kaderisasinya kaderisasi dari kenzi-kenzi ini itu yang kita kembangkan sekarang ini dalam masa jabatan saya satu tahun lebih dari 15.000 kenzi baru bergabung dengan kami itu akan menjadi asli prestasi 10-15 tahun depan baik ini kan masih termasuk awal tahun gitu ya Paknya di 2023 mungkin bisa disampaikan juga Pak seperti kejuaraan-kejuaraan yang akan diikuti oleh para-para kenzi untuk selanjutnya persiapannya juga sudah matangkah dari beberapa kejuaraan atau event yang nantinya akan diikuti jadi tahun 2023 itu adalah tahun prestasi prestasi kita awali kemarin pertama adalah kita melaksanakan gasubu dan ikan ikan selanjutnya di bulan Juni kita sesuai arahan dari ketua KONI bahwa kita akan melaksanakan pekan belanjir dari 16 cabang olahraga yang ada termasuk dalam hal ini adalah Kenzi kenapa saya sangat yakin karena tanggal 28 September tahun 2022 kita sudah laksanakan di Solo juga kita kerjasama dengan wali kota masjidkan ketika kembangkan kegiatan kejuaraan tersebut bahkan sampai lebih dari 600 Kenzi yang terlibat kemudian setelah ini kita melaksanakan KOPNAS pekan olahraga pelajar nasional di situ Kempo juga masuk dan kita akan melakukan kejuaraan ini di Palembang kemarin saya juga menghadap Gubernur Sumatera Selatan untuk mengucapkan terima kasih dan kita untuk terlibat di KOPNAS setelah KOPNAS nanti juga kita akan melaksanakan PRAPON karena PRAPON akan kita laksanakan di 2024 sehingga untuk persiapan sebelumnya kita akan laksanakan di Surabaya setelah PRAPON kita masih juga laksanakan KOPNAS pekan olahraga mahasiswa dan Kempo juga ada di situ kita akan laksanakan pertandingan di Sumatera Selatan dan terakhir adalah di Oktober kita akan laksanakan kejuaraan internasional dan kita akan maksimalkan Kenji terbaik untuk kejuaraan Jepang baik dengan melakukan pembinaan usia dini tentunya mengikuti berbagai event ataupun kejuaraan ini bisa melahirkan generasi muda juga ya Pak ya untuk calon-calon Kenji yang baru dan juga untuk Kenji yang sekarang yang saat ini sedang berlatih juga ini bisa melahirkan prestasi yang lebih banyak lagi terima kasih Pak Agus Setiaji sudah menyempatkan waktunya nanti kita pasti pengen cari tahu ya Pak ya tentang cabang dari Kempo ini namun usai juga jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Spirit selamat menikmati gara-gara pengen dapat WP gratis malah berujung miris jadi tetap waspada biar enggak kebocoran data oke oke sobat olahraga kembali lagi dalam spirit kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kutua umum dari PB Perkemi kali ini kayaknya kurang lengkap nih kalau kita juga nggak ngobrol-ngobrol bersama dengan pelatih coach ataupun sebutannya di Kempo ini Sensei dan Senpai Hos Hos terima kasih sudah menyempatkan waktunya walaupun tadi lagi sempat latihan ya yang pertama saya ingin ke Sensei Robby terlebih dahulu Sensei Robby ini kalau kita melihat bagaimana perkembangan untuk atlet ini kan pasti juga didukung langsung oleh para pelatihnya gitu ya bagaimana prestasi para atlet atau Kenzi ini juga dilihat dari bagaimana pola pelatihan yang dilakukan sejauh ini untuk cabang Kempo pola pelatihan apa yang dilakukan jadi di dalam serinci Kempo ini kita mengenal dan kita mengaplikasikan tiga klasifikasi tiga klasifikasi yaitu umur-umur yang harus pemain Kempo itu sampai bisa menyimak karena berkaitan dengan bahasa bahasa kita menyampaikan dengan bahasa Jepang oke tapi kita pun bisa mengertikan di dalam bahasa Indonesia sedikit demi sedikit nah klasifikasi itu ada klasifikasi kelas anak-anak kelas remaja kelas dewasa itu yang bisa kita kita sampaikan kepada generasi-generasi untuk supaya dia mengenal betul senang betul dengan Sorenji Nah ini kalau tadi ada klasifikasi anak-anak itu dimulai dari umur berapa boleh mencoba atau setidaknya melihat olahraga Kempo ini kalau di Sorenji Kempo itu mulai paling efektif itu 7 tahun sampai 12 12 sampai 15 yang disebut dengan remaja 15 ke atas sehingga itu pelajaran itu mengena pada mereka kalau kita melihat olahraga atau cabang Kempo ini juga sudah mendunia pastinya apalagi nomor 1 itu Jepang sebagai pendirinya tapi sebenarnya bagaimana sih progres dan juga peta kekuatan Indonesia kalau diikut sertakan dalam berbagai event internasional jadi untuk menghadapi event-event nasional majelis guru itu akan keliling dulu ke daerah ke tiap daerah untuk seleksi dulu siapa yang berhak siapa yang bisa kita ajak untuk untuk di rekrut untuk mengikuti turnamen kejuaraan ini sudah majelis guru itu akan keliling ke 31 provinsi dan hasilnya kami akan seleksi di sini seleksi di sini yang benar-benar bisa mengikuti event untuk event ini di seleksi itu nanti akan dipertandingkan antara juara-juaranya kita akan ambil mana yang terbaik itu yang akan kami kirim untuk event internasional ya semua semua kategori kami akan ikuti dalam kejuaraan taikai nanti itu sudah seleksi hasil terakhir seleksinya di sini di honbusam pendok gede ini baik itu berarti untuk seleknas ataupun sistem rekrutmen yang dilakukan untuk calon kempo ini tapi kalau kita melihat persaingan dunia ataupun mungkin Asia Tenggara gitu kempo ini kan juga nanti akan diikutsertakan dalam Asian Games juga dan beberapa kejuaraan yang ada gitu namun kalau kita lihat kempo di Indonesia gitu sensei bagaimana sih peluang prestasinya apakah memang cukup baik atau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki banyak yang harus diperbaiki tapi kami siap untuk ASEAN untuk ASEAN itu kami tetap di atas nomor 1 dan untuk kejuaraan dunia kami selalu dibawa Jepang selalu bersaing dengan Jepang hanya itu aja dengan Jepang dan kami siap semua untuk pertandingan kalau kami bisa ikut satu tim itu dua dua orang mungkin kami bisa meraih juara satu dunia tapi karena kami dibatasi hanya satu pasang sedangkan Jepang itu boleh dua pasang boleh berapa boleh jadi ya untuk bersaing kami cuma satu yang tampil akan setiap jurusnya itu yang di pertandingan kami hanya keluar satu saja satu pasang M5 untuk M5 Putri M5 Campuran Putra itu hanya kami dibatasi satu pasang tapi tetap kami juara dua tidak pernah kami di kalah ini kan pasti ada sistem rekrutmen juga yang dilakukan seperti tadi Sensei sampaikan di daerah-daerah gitu ya namun kalau ada seandainya masyarakat atau di usia dini yang ingin mencoba untuk cabang Kempo ini apa yang harus dipersiapkan untuk mereka ataukah mungkin ada syarat-syarat juga nih untuk sebagai Kenzi di sini jadi jika ingin mendaftar mungkin kita ada di 33 provinsi yang terdaftar di Simper Kemi Simper Kemi itu untuk pendaftaran nanti mungkin itu suka di Dojo ya dia bisa mendaftar di Dojo Dojo itu kan tempat latihan jadi ada Dojo ada cabang pengkap kensi Bebe jadi di Dojo ini kita bisa mendaftar atau membawa peserta cawan kensi disebutnya itu bisa mendaftar nanti meminta formulir Dojo ke peratihnya tapi dari peratih mungkin bisa mendaftarkan ke Simper Kemi seperti saya bisa disampaikan ada Simper Kemi bisa untuk menjaga segala macam jadi bisa dibawa ke situ jadi ada ada kriteriannya ada anak-anak termaja dewasa itu bisa disitu persyaratannya ada jadi persyaratan masuk itu untuk anak-anak lebih takut itu masuk ke Q8 itu baru masuk ya untuk dewasa mungkin beda lagi jadi kalau baru masuk ke dewasa itu sudah Q6 oke jadi memang olahraga bela diri ini bukan juga untuk sebagai hobi ataupun sekedar menjaga diri membela diri tapi juga untuk melahirkan prestasi-prestasi baru gitu ya oke terima kasih sensei dan juga senpai sukses selalu ya agar bisa melahirkan prestasi-prestasi baru nanti untuk para Kenji-Kenji nanti juga saya mau ngobrol bersama dengan Kenji-Kenji boleh ya baik namun oke usai jodohan kemana-mana tempatlah bersama kami di Spirit badminton lovers tenis mania penggemar olahraga tenis meja dan poli jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda neting tayang di kanal TV Rinasional dan TV Risport oke sobat olahraga gimana terlihat beda dong ya kali ini saya sudah pakai seragam khas dari cabang kepo tadi kita sudah banyak tahu ya dari sejarah terus pembinaan bagaimana perkembangannya juga ngobrol-ngobrol bersama dengan sensei dan senpai jadi pas banget nih ternyata olahraga bela diri kepo itu menarik banget sampai saya pengen coba latihan langsung nanti namun kayaknya kita mau coba ganggu salah satu atlet atau Kenji dari cabang kepo ini dia halo sabar sabar halo lina maaf diganggu ya oke gak apa-apa ya diganggu lagi latihan ini mau istirahat dulu sebentar oh enggak oke tarik nafas dulu pelan-pelan halo lina sehat ya semangat hari ini sehat semangat nanti aku mau coba diajarin boleh ya sedikit teknik-teknik yang ada di kepo ini tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih terkait olahraga kepo bagaimana sih sebenarnya awal mula lina suka dan mengikuti cabang kepo ini kalau aku pertama kali ikut dan kenal kepo itu dari sekolah oke umur berapa waktu itu umur SMA kelas 2 kak SMA kelas 2 ada SMA dari sekolah ikut setelah itu ikut dari petang dilihat dan maka pelatih punya kemampuan untuk ikut apa namanya pertandingan oke oke arti dikutsertakan untuk ikut pertandingan yang lantar pelajar selanjutnya sudah lulus dari sekolah pun akhirnya masih cinta keterusan ikut dari pekan olahraga daerah waktu itu melakui daerah ya melakui daerah mana lina oh dulu kota bekasi oke jauh barat ya ya jauh barat sampai sekarang akhirnya masih terjun dan juga gak makin po nah tapi ini kan lina cewek gitu ya wanita biasanya kan ada rasa takut gak sih atau misal cedera dan hal-hal yang kayaknya bahkan menjadi tantangan tersendiri nih buat lina apa ya waktu itu terfikir kan terfikir kan karena aku karena aku perempuan kebetulan memang suka film-film fighting dulu terus karena sekolah juga sedikit jauh dari rumah memang orang tua juga mengizinkan karena untuk memang pelindungan diri ya betul jadi piala diri untuk melindungi diri oke berarti punya idola dong ya idola kalau dari belum-belum artis-artis luar kalau di Indonesia sendiri kita sudah bisa lihat sekarang sudah banyak artis-artis Indonesia oke dan ema udah cinta banget sama olahraga piala diri gitu ya kalau bahas tentang prestasi lina sejauh ini sudah mengikuti beberapa event sudah ikut jurnas yang awal-awalnya awalnya sih judo juaraan antar dojo terus abis itu ikut jurnas pernah di Surabaya lalu mau wakilin yang memang antar apa namanya kejuaraan provinsi atau daerah itu kemarin yang 2022 itu Porda mewakili Jawa Barat ya mewakili kota Bukasi kalau nanti selera depannya setelah yang seleksi itu akan ikut kon itu mewakili masing-masing provinsi seperti itu oke keren banget nah ini bisa disampaikan juga gak sih sedikit tips kepada teman-teman atau calon Kenzi-kenzi yang ingin mencoba nih olahraga bela diri kebo terus juga apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman boleh disampaikan disini Lina ya buat teman-teman yang menggeluti olahraga bela diri khususnya teman-teman Kenzi semua di seluruh Indonesia yang mengikuti cabang olahraga atau bela diri kebo berkemi kalau mau berprestasi pastinya harus punya cita-citanya dulu harus berjuang tidak malas apapun yang kamu hadapi itu harus kamu perjuangkan atau kalau salah satu simpe saya bilang itu adalah from zero to zero jadi kita semua dari nol belajar dari awal kalau kamu mau menjadi pemenang kamu harus berjuang sampai kamu jadi zero amin good idea thank you ya semoga bisa terus berprestasi apalagi ini masih usia dini masih muda gitu ya jangan lupa untuk berpikir positif juga oke sobat olahraga habis ini saya juga pengen coba latihan nanti diajarin sama Lina ya karena udah langsung dapet sabuk kuning nih dan juga obrolan saya bersama Lina tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam spirit episode kali ini jangan lupa ya tetap sehat dengan berolahraga saya suara padina undur diri sampai jumpa oke Lina boleh nih ini balik lagi gini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati